Tim Gegana dari Polda, Jawa Timur telah menyisir lokasi ledakan bondet di Pasuruan. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti bahan untuk pembuatan bondet atau bom ikan. Tim Gegana Polda, Jawa Tim telah menyisir lokasi ledakan bondet di Dusun Macan Putih, Desa Pekangkungan, Kecamatan Gondang Wetan. Penyisiran di lokasi dilakukan untuk mencari serta menemukan barang bukti lainnya. Tim Gegana akhirnya menemukan sejumlah barang bukti yang diduga sebagai bahan pembuatan bondet. Seluruh barang bukti tersebut telah dibawa menuju Mapolres Pasuruan Kota untuk penyelidikan. Satu pemirsa Satreskrim Polres Pasuruan Kota telah melakukan olah TKP awal di lokasi ledakan bom ikan yang menewaskan dua orang. Petugas juga mengevakuasi satu jasad korban yang meninggal. Petugas Satreskrim Polres Pasuruan melakukan olah TKP lokasi ledakan bom ikan di Dusun Macan Putih, Desa Pekangkungan, Kecamatan Gondang Wetan. Dari olah TKP awal, petugas juga mengevakuasi satu jasad atau potongan tubuh korban yang tewas akibat ledakan. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian diantaranya tumpukan kertas yang diduga sebagai salah satu bahan untuk membuat bom ikan. Dari pengolahan TKP awal sudah kita temukan satu jenazah yang sekarang sudah kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah. Informasi awal dari warga sekitar bahwa yang tinggal di sini pekerjaannya adalah mencari ikan, nelayan di daerah pesis.